Dampak dari diabetes melitus gestasional terhadap ibu dan janin sangat tidak bagus ya. Jadi kalau tidak ditata laksananya dengan baik, kita bahas dampak terhadap ibunya dulu. Satu, ibunya bisa mengalami kenaikan berat badan yang berlebihan. Kedua, diabetesnya bisa tidak hilang setelah hamil. Jadi yang harusnya kondisi diabetes melitus gestasional setelah lahir bayinya, dia akan kembali normal. Pada orang-orang yang tidak diobatin dengan baik, diabetesnya akan terus berlanjut. Ini pada ibunya. Nah pada janin, dampaknya lebih jelek lagi. Pada orang-orang yang hamil dengan diabetes melitus gestasional, yang pertama yang sering kita temukan adalah makrosomia. Jadi makrosomia itu berat badan bayi lebih dari 4 kg. Apa dampaknya? Satu, akan mengurangi resiko kans buat persalinan normal. Terus kalau lahir normal, resiko robekan jalan lahir lebih tinggi. Kemudian ibu dengan diabetes melitus gestasional, karena adanya gangguan resistensi insulin tadi, umumnya bayi yang dilahirkan akan mengalami hipoglikemik. Hipoglikemik itu kadar gula darahnya sangat rendah. Jadi setelah lahir, bayinya harus diterapi dengan pemberian gula IV, jadi dengan pemberian infus, atau dengan minum langsung. Yang ketiga, dampak-dampak terhadap janin jadi-jadi tidak baik. Jadi pada ibu-ibu dengan diabetes melitus gestasional, resiko kecacatan pada janin akan tinggi. Terutama gangguan pembentukan jantung. Kemudian bayinya bisa mempunyai HB yang sangat tinggi, kita sebut dengan polisitemia. Kemudian bayinya bisa mengalami hipokalsemia, jadi kekurangan kalsium. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang tidak bagus buat janinnya. Yang paling ditakutkan adalah kondisi sudden death pada bayi. Karena bayi itu besar, kadar gula darahnya rendah, hipoglikemiknya sangat berat, bayinya bisa sudden death dalam perut ibunya. Ini yang sangat ditakutkan, seperti itu. Terima kasih telah menonton!